bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya mas bangun di channel abepreambodo di video kali ini saya akan coba memberitahu kepada teman-teman semua bagaimana cara menghapus section brick yang ada di file microsoft word section brick ini gunanya buat apa? gunanya untuk membagi sebuah file microsoft word menjadi beberapa bagian nah penerapannya untuk apa? penerapannya bisa digunakan untuk penomoran halaman misalnya di bagian pertama menggunakan penomoran romawi kemudian di bagian kedua menggunakan penomoran angka seperti biasa nah bagaimana cara menghapus section brick? cara menghapusnya yaitu pertama teman-teman silahkan klik menu view lalu klik menu draft kemudian scroll mouse nya ke bawah cari section brick nya nanti muncul tulisan seperti ini section brick berarti section nya ada di bagian ini di atas bab 1 pendahuluan cara menghapusnya seperti apa? teman-teman silahkan arahkan mouse nya ke sebelah kiri jika kursor nya sudah berubah menjadi seperti ini teman-teman silahkan klik lalu nanti akan terblok garis ini kalau sudah teman-teman tinggal tekan tombol backspace jika sudah hilang berarti section brick nya sudah terhapus bagaimana mengembalikan lagi seperti semula teman-teman tinggal klik print layout kurang lebih seperti itu teman-teman bagaimana cara menghapus section brick insyaallah caranya mudah selamat mencoba semoga video ini bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati